oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya ini sudah masuk pagi berarti ya lebih dari jam 12 malam tepatnya jam 0050 saya sudah standby di stasiun Ciawi buat teman-teman selamat sahur ya karena video ini akan langsung saya upload banyak disini teman-teman dari railfan yang bersama saya mau cegat momen mau pengiriman pagi siang malam dini hari pun kita akan cegat di stasiun Ciawi stasiun Ciawi sepi nih ya kita akan cegat momen yang memang harus kita abadikan menarik walaupun pengiriman dini hari kita akan cegat bonton terus videonya sampai selesai kita ngevlog banyakan disini bro kita hunting disini benar-benar tengah malam ya bahkan menuju pagi sudah masuk ya stasiun Ciawi di jalur 3 nah kawan kita sekarang sudah melihat ada lokomotif ini adalah lokomotif CC2039504 di Polinuk Bandung yang baru datang ke stasiun Ciawi ini lok posko yang biasa rutin dari Cibatu ke Ciawi untuk membantu ketika kereta jika tidak bisa menanjak termasuk KLB yang akan datang sekarang itu KLB kirim rangkaian bias dari Jogja ke Bandung kalau tidak kuat menanjak ini akan ditarik lok ini atau didorong ya dari belakang kita belum tahu apakah akan ditambahkan lokomotif di stasiun Ciawi KLB nya atau malah tanpa loko ya tapi kita lihat aja nanti kalau prediksi sih ditambah loko tapi cek aja lah ya nanti ya soalnya ini momen banget mohon maaf gelap kenapa saya mengabadikan dini hari seperti ini karena momennya pas kedatangan pertama ke Bandung jadi saya ingin dokumentasikan itu dan ingin segera upload buat teman-teman yang ada di rumah momen pisan kan di luar dugaan ini yang masuk stasiun Ciawi ternyata ke Asrayu Malam dari Jakarta Pasar Senin tujuan akhir Purwokerto masuk di jalur 1 ini akan bersilang dengan kereta yang kita tunggu-tunggu KLB kirim rangkaian Asrayu Malam masuknya jalur 1 berarti KLB masuk jalur 2 nih serayu malam serayu malam wah 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 ini di luar dugaan nih berarti kita nyegatnya harus di jalur 2 nih kawan nah sekarang saya sudah standby di dekat jalur 3 stasiun Ciawi ini mohon maaf kalau misalkan gelap ya karena di luar dugaan saya kira bakal serayu jalur 2 KLB jalur 1 jadi pencahayaan dari stasiun cukup gitu tapi ternyata ini masuk jalur 2 pencahayaan stasiunnya kurang bagus ya karena tertutup oleh KA Serayu ini mendekati waktu sahur nih saya harus segera pulang ini kawan karena agak sedikit terlambat nih kayaknya KLB ini oh ini ya K1 ini rencananya akan diuji cobakan di track Bandung pada larang ya kawan baru masuk nih stasiun Ciawi ini kawan stasiun Ciawi kereta Serayu dulu yang diberangkatkan terlihat di kegelapan malam ini ada lok HRD Bias dan Serayu berangkat mohon maaf ah rada poik ini kita bingung juga nih tinggal biasanya nih berangkat disandingkan loko nggak nih kira-kira ya KLB Bias diberangkatkan dari stasiun Ciawi ternyata tidak ditarik loko ya tidak disambung loko ya kami padahal kita menunggu momen itu tapi lokomotif itu buat antisipasi yang selip gitu lah ya bisi ya selip dapet momen berangkat 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 dari stasiun Ciawi lokomotif yang ada disini ini untuk antisipasi kayaknya ya kalau misalkan KLB tersebut tidak bisa menanjak maka akan dibantu oleh lokomotif posko yang ada di stasiun Ciawi ini kawan tapi kita mendapatkan momen bagus disini karena KLB nya memang berhenti ya disini walaupun tidak sesuai prediksi kirain bakal ditarik loko tapi tidak ya nggak masalah yang penting kita dapat aja dan harus disyukuri mungkin kita bisa kejar keretanya ke stasiun Cipendai sambil saya pulang ya semoga KLB biasanya aman sampai Cipendai tidak mengalami selip ya kawan karena ini lokomotif sudah standby disini untuk antisipasi lognya ini CC203-9504 di Poinduk, Bandung saya bersama Kang Ahmad kita akan kejar ke Cipendai semoga keburu ya nih kawan kita sudah di stasiun Cipendai mengejar KLB ini ya Cipendai ini masuk stasiun Cipendai nggak tahu nih bakal disusul KA Turangga atau enggak nih tapi yang jelas KRD nya saat ini luar biasa keren ya dari Ciawi ke Cipendai kuat nanjak pakai lok tidak pakai bantuan lok padahal lok sudah disediakan di stasiun Ciawi tapi ini kuat menanjak hingga di stasiun Cipendai itu prestasi yang luar biasa ya padahal gerimis tadi itu sempat gerimis trek sempat basah juga sih nah kawan ini saya hunting di JPO stasiun Cipendai biasanya disini kalau siang bagus ya tapi kalau malam gini wah ini gelap banget saya bersama Kak Ahmad melutuskan untuk pulang karena ini sudah jam setengah 4 subuh waktunya kita sahur dan segera menayangkan video ini walaupun banyak kekurangan terima kasih yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf haturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh